Intro Sebuah video beredar memperlihatkan dua orang mengamuk hingga membuat warga panik dan histeris. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram at Fakta.Berita. Pada keterangannya dituliskan jika dua orang pria mengamuk pada seorang satmam di Cepaka Putih, Jakarta Pusat. Salah seorang pria pun bahkan memegang kayu dan menghancurkan sebuah kantor. Warga sekitar pun sampai histeris melihat aksi pria tersebut. Satpam tersebut juga mendapatkan boga mentah dari pria yang mengamuk tersebut dengan menggunakan helm. Dalam keterangan unggahan juga dituliskan kronologis kejadian berawal dari satpam menegur dua pria yang parkir di depan penggadaian. Dua pria tersebut ditegur oleh satpam karena tak diizinkan untuk parkir. Sang satpam pun menjelaskan jika tempat yang hendak mau dipakai sebagai tempat parkir tersebut bukan merupakan tempat parkir umum. Sedangkan pria tersebut tak sedang ingin kepegadaian. Setelah ditegur, dua pria tersebut pun akhirnya mengamuk karena tak terima. Warga setempat pun mencoba melerai namun kedua pria itu begitu emosi. Terima kasih telah menonton!